Harusnya kalau kita mengidolakan si Abdul Qadir juga mengidolakan cara beliau muamalah baik pengeran, cara beliau ibadah baik pengeran. Misalnya kalau beliau kalau malam tuh baca apa? Ya Rabu, Ya Syahid, Ya Apa, Ya Kholik, Ya Apa, Tis, Atu, Al-Fat. Setiap kali itu punya pilihan asfaltus, nah kalau si Abdul Qadir itu milih sembilan, Tis, Atu, Noko, Al-Fat. Kalau saya, biasanya kalau orang-orang milih dua, biasanya ya apa-apa ini. Apa yang sama-sama itu milih cara kapitalistik. Ya Rabu, Ya Rabu, Ya Wahab, menurut saya milih cara apa? Kapitalistik. Orang-orang yang tanpa mental itu biayanya transaksional, ya apa? Misalnya Ya Wahab, apa? Apa? Paham, mulai kurang ngajar. Mengirang tidak bisnis itu. Bisa apa? Bidiknya sendiri kaki-kaki tingkah. Ada ada proposal yang penge. Paham. Padahal dari wiridan para wali ini, kelihatan sekali, bahwa beliau-beliau ini memposisikan diri hanya di sekolah tersebut. Mereka ada semut iram, sangin kili. Misalnya, Ya Rabu, Ya Muqid, Ya Zahid, Ar-Rabu Zahid. Kalau saya beli Qadir yang paling diucapkan itu, Al-Muqid, Ar-Rabu Zahid. Kalau kayak Ibnu Abbas, Nabi Sidir paling sering Ya Hayu Ya Bayu. Saya Ya Hayu Ya Bayu. Makanya menghentikan Ibnu Abbas, tidak ada sifat Allah yang disebut fija nibil Qur'an. Ketika Allah mensifati sebagai anjala kitab atau anjala Qur'an, kecuali sifat ya Hayu. Misalnya, Alif Lamim, Allahu la ilaha illa wal hayu. Hayu. Misalnya dalam Qur'an, Nazzala alikal kitab. Itu mesti sifatnya alhayul kayu. Misalnya ya, Allahu la ilaha illa wal hayu. Hayu. Nazzala alikal kitab. Jadi, itu Ibnu Abbas dengan tini tini. Setiap Allah mensifati dirinya fija nibil kitab, pasti pakai sifat Ya Hayu. Tapi yang menghentikan Ya Hayu, kalau ada yang misalnya. Yang misalnya diorang yang diorang. Maling tidak sekalian. Ini tidak akan paham. Ya. Kalau ada yang diorang yang disusat Allah surat suratnya, nifati Allah yang lucu. Sedihkan sekali. Wa tawakkal alal hayu la ila yamun. Wa tawakkal alal hayu la ila yamun. Wa tawakkal alal hayu la ila yamun. Ya. Tapi orang yang sudah usul. Yang sudah tahu bahwa dunia ini mataul gurur. Ngerti tidak dunia yang penting. Sudah betul pentingnya sifat Ya Hayu. Ya. Karena satu sifat. Bagaimana tidak ada transaksi sama sekali. Tidak ada kepentingan bahasa Riyah. Tidak ada mayat Allah kubil khalqi. Wabihah jadil insan. Wabihah jadil khalqi. Satu sifat yang benar-benar jujur, original. Ya Allah, that's yang hidup. Mifati umret, apa untungnya apa? Tanya ifati ya, rezak yang akan rezeki ini. Farh, Zubna. Apa yang ini? Ya, Rahman, Ir. Ya, Rahman. Apa yang ini? Ya, Latif, Ultuf, Tidak. Itu semua komersial. Faham ya? Ya, Latif, Antif, Ultuf, Tidak. Semua transaksional. Kenapa? Transaksional. Satu kontrak dengan Allah. Nah, ini adalah Ya Latif, Ya Ultuf, Tidak. Nah, ini adalah Ya Rahman, Ya Ir. Ya Rahman. Ya Rahman, 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 Ya Rahman. Ya benar, tidak apa. Ini sifat-sifat awam. Maksudnya sifat-sifat orang awam itu senang. En. Ya Rahman Gonzalez, Ya Rahman Ibnhir, Alhamnaya. Ya Latif, Ultuf-Najam. Jadi, memang baik. Tapi ada unsur naifnya. Di mana BANK a'ify Allah berdasar transakfi. Tapi ada naifnya. Itu beda dengan kamu nifati alwa yang tanpa ada unsur kapitalis tignancang. Tidak ada unsur materialistiknya, misalnya kisifatnya Allah, ya hayu, ya hayu, wa tawakkal alal hayiladilah, ya Allah zidat simpuret, simpuret mati. Dari gaya mencifati Allah ini kelihatan, ya Allah zidat simpuret semurah mati. Orang itu kemudian sadar akan kerentaannya. Gesti belum melihat ini, ingat ini sebabnya mati itu, wak, rentang. Makhluk, seorang yang mengatakan, seorang yang mengatakan, seorang yang mengatakan, seorang yang mengatakan. Cuma mati itu, modern, kabe, batang. Artinya apa? Dalam diri seorang wali ketika ngerti yang mengatakan, ya hayu, ya hayu, wa itu penuh. Penuh di masa, penuh dengan puji. Hanya engkau yang hidup. Kau selesai mati, makhluk kabe mati. Sampai kalau tidak istri saya matal ini, ya mati kabe. Baiklah, kalau saya mengatakan sistem besar-besaran, ya mati kabe. Tapi saya tidak mengatakan, saya tidak mengatakan kabe. Ya, tapi yang mursid-mursid itu kakak singkang pulau, roto-roto yang saya berhubungan. Jadi, aku langsung ngomong, rato-roto yang kakak singkang pulau. Tapi, jadi mursid-mursid roto-roto yang usah-roto tidak di belakang pulau. Tapi, kalau tawar ini, itu terpaksiam. Jangan lupa, ya, ke singkabek namun. Dan singkabek bisa dicocokin, mau ngagak. Jadi, aku sama singkabek bisa benar. Itu kan repot. Kena dititian, itu betapa hebatnya Quran. Sehingga ahlul Quran, itu akan nyaman hanya dengan wiridan, ismul azam yang disifatkan Allah di janitil Quran. Kayak ya hayu, ya. Kayak bagi watawakal, alal hayu lazi. Kena dititian. Umpung mau meletete, ya hayu, ya kayu, pilihlah wiridan, ya del jala, liwal. Bedat yang penuh kagungan. Orang meletet kapek, singkugulak balik. Ya wakaf, ya latiw. Berhenti. Untuk bidaklah, ya. Ya, saya rata wintir. Memang gak apa-apa, tapi sebetulnya frekuensi ini harus lebih sedikit-sedikit dibanding singk, khas sifatnya Allah. Misalnya mau ini ya latiw, pilih sepuluh, nah ya hayu, ya kalau ini pilih satu. Ya bandingannya itu satu koma biran. Kalau kalau ya latiw, pilih pilih, pilih pilih, ya hayu, malas janggal. Untung ya apa, aku menifat ya Allah, ya hayu. Ini kecelakaannya, nopo-nopo. Tapi memang gak apa-apa, mau makomnya begitu, mau apa. Mau kelasnya begitu. Tapi kita dilatih. Dilatih sama Rasulullah untuk milih sifat-sifat yang tidak transaksional. Coba sama lihat sifat-sifatnya Allah yang kita dilatih, Nabi Muhammad saat sholat. Misalnya saat sholat kita pas rupuk, Subhanahu al-Azim wa bihan dihenti. Hidrat seng agung langseng moho layak dipuji. Mbak bareng itital ya, rohbana lakal hamdum il ushamawati amil ul. Mbak sujud ya, Subhanahu al-Aqlah. Nah, saya ini sopoh, singadari produksi yang menyalatif ya, rohman. Ajaran ini sopoh. Itu udah ajaran yang sering dutarakan Nabi Muhammad. Memang gak salah, kalau salahnya enggak. Tapi kita akan selalu terbiasa hubungan di bawah orang ikhlas. Namun ini gak terus-terus, terbiasa hubungan transak. Makanya itu kita baca terus, panjang trend wiridam kita begitu. Tapi frekuensinya dikurangi, Faham ya, Jokad ini, volume-nya enggak? Ini dikurangi. Iya, porsinya enggak? Ini dikurangi. Dengan paham kokit kayak tadi, liwat-liwat yang sosial, maka posisi para Nabi ini kelihatan sekali. Ternyata beliau-beliau itu kecil sekali di hadapan Tuhan. Sampai Nabi Adam, Nabi Nus yang kayak begitu gelarnya, nampsi-nampsi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nampsi-nampsi. Sehingga ketika dimohon syafat, menghentikan nampsi.